Sekarang pembelian mobil, Saria Mobilindo, itu bukan hanya di Jabodetabek, tapi sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan kita kemarin kirim ke Porto Rico, Purwokerto, Portugal, Purwokerto turun di Tegal. Wah banyak deh pokoknya, berang-berang makan berkat, berangkat pokoknya semua, bungkus. Nah kita juga sampai kirim kemarin ke Kalimantan, terusnya ke Timika, kita juga sempat kirim, ke Aceh, itu kita sudah kirim. Kenapa dari luar mau belinya di sini? Karena enaknya itu, minusnya dikasih tahu barangnya, udah gitu ada jaminan. Nah kemudian harganya pun lebih murah, kalau di sana kan bedanya sama di sini sekitar 20-20 jutaan ke atas. Gitu, dan spoknya juga agak lebih menarik di sini. Nah, oh sebelumnya, waduh itu tuh berdarah banget tuh. Kalau dulu Saria Mobilindo itu cuma dimuas satu mobil doang. Satu mobil, iya, dulu ke Pak Soto. Oh, iya. Iya, kita, dia kan cuma satu mobil. Karena kita mau beli, ini akhirnya kita geseran. Dari satu mobil, Alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih lima puluhan mobil. Gitu stoknya ya, lima puluh sampai enam puluh lah kurang lebih, Alhamdulillah. Itu artinya customer, Alhamdulillah, customer banyak yang mempercayai Sariah, membeli mobil di Sariah Mobilindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Martin. Saya adalah owner dari Sariah Mobilindo. Ini Honda Brio ini, tipe apa Bang Haji? Brio Matic 2017. 2017 ya? Betul. Oke. Macan tenak, cocok nih Bang. Cocok. Mama cantik antar jemput anak. Antar jemput. Awal berdirinya Sariah Mobilindo, yaitu kepikirannya tuh sebenarnya, kenapa sih namanya kok Sariah Mobilindo? Namanya beda banget sama sorum-sorum yang ada di Indonesia. Sariah Mobilindo berdiri tahun 2018. Waktu saya mendirikan Sariah Mobilindo, awalnya Sariah itu masih banyak orang yang kurang paham tentang mengerti Sariah itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang insya Allah saya ingin menjebatani customer-customer yang ingin hijrah dari konvensional ke Sariah. Jadi kan bagi netizen atau customer, ini sebenarnya beli mobil secara Sariah bagaimana sih yang perkembangan di industri Sariah otomotif itu seperti apa? Nah, kebetulan kita Sariah Mobilindo ini adalah salah satunya yang menjebatani bagi netizen, customer yang ingin belajar tentang Sariah. Pembelian mobil secara Sariah. Jadi beda Sariah Mobilindo dengan sorum-sorum yang lainnya apa? Oh bedanya, bedanya jadi banyak sekali ya, salah satunya sistem yang ada di sini itu dia tidak ada denda, tidak ada tarik, dan apabila debiturnya meninggal itu hutangnya dianggap urnas. Dan di sini kita juga bisa kredit langsung ke sorumnya, bagaimana caranya, yaitu nanti tinggal langsung aja datang ke sini, ataupun kredit pakai pihak ketiga atau kedua, itu bisa di sini. Yang sistem bantuin nasabah itu gimana, Pak? Oh baik, fenomena yang terjadi, itu kan banyak, kenapa mobil banyak-banyak yang ditarik sama lisi? Itu sebenarnya kadang-kadang kita ketemu oknum yang contohnya, misalnya si customer-nya ini sudah tidak mampu untuk membayar angsuran di tengah jalan, entah tinggal satu tahun atau dua tahun. Nah, karena pikirannya customer itu, kalau mobilnya, nah kalau misalkan ketemu oknum, itu kan biasanya sudah tidak sanggup bayar, kan suka ditawarin, sudah mobilnya balikin saja ke lisi, nanti hutang-hutangnya akan lunas, gitu. Nanti nama ibu atau bapak, sudah bersih kok, lebih baik mobilnya diberikan, kelisi daripada dijual ke orang lain, di takeover tidak resmi, atau digadein, atau sebagainya, banyaklah. Nah, sehingga itu kan akan mempengaruhi nama baik, nah secara head-to-head, nama si customer dengan pihak oknum itu namanya clear, bagus, tapi secara di BI, itu namanya nanti akan di blacklist sehumur hidup, tidak ada obatnya. Nah, kalau namanya membalikin mobil itu secara terdetek, akan tetap, kalau misalkan di BI checking itu namanya akan bisa dihapus, kalau kita sudah melunasi hutang-hutangnya. Nah, dari situ Sariah Mobilindo memberikan bantuan untuk melunasi hutang-hutangnya, yang sisa tenornya dibawa 1 tahun sampai maksimal 2 tahun. Kan sayang, kalau mobilnya dikasihin ke leasing namanya jelek, mendingan bawa aja ke Sariah Mobilindo, hutangnya minta dilunasin. Sukur-sukur bisa dapat mobil baru, mobil baru, penampilan baru, angsurannya, misalkan angsuran dari sebelumnya 5 juta, dia sudah nggak mampu nih bayar 5 juta, itu minta di downgrade aja angsurannya, jadi 2 juta, 2 juta setengah, atau angsuran yang 1 jutaan, itu bisa nggak? Bisa kalau Bisa Ria Mobilindo, tinggal menyesuaikan unitnya aja, ataupun mau upgrade angsuran, atau upgrade tipe, bukan angsuran ya, lebih cenderung ke upgrade tipe, Misalnya, dari mobil Agia ke Kalia, ke Avanza, itu bisa juga, daripada mobil yang dikembalikan namanya jelek, lebih baik diselesaikan aja, bawa mobilnya ke Sariah Mobilindo, sehingga lebih aman dan nyaman, namanya tetap baik. Bang Haji, awal mendirikan Sariah Mobilindo ini, bisa ceritakan Bang Haji, maksudnya kesulitannya, atau awal mulanya berapa mobil yang dijual itu gimana sejarahnya Bang? Oh iya, awalnya dibuka Sariah Mobilindo, waktu itu kan Sariah kan masih sedikit banget ya, ada sih ada, tapi regulasinya, mohon maaf, kurang jelas, peraturannya juga, dan sangat ribet, sangat susah prosesnya, sekalinya ada, DP-nya gede, sekalinya ada, customer, prosesnya susah banget, tapi Alhamdulillah, makin kesini, pembiayaan udah mulai melek, wah arahnya pasar nih kemana nih, gitu, udah pada mulai melek, artinya, nah, kita kan disini, platform Sariah Mobil ini adalah platform satu-satunya di Indonesia, showroom yang mempunyai platform di bidang, baik dual beli mobil, ataupun leasing secara Sariah, di Indonesia kebetulan satu-satunya baru Sariah Mobilindo, awal ngerintis mobil kita kan tadinya yang baru satu, dua biji ya, nah, lama-lama, tumbuh lagi dikit, tumbuh lagi dikit, awalnya sih, aduh, sebulan juga nggak ada kalinya ya, awal-awal tuh, sangat susah sekali ya, sepi, sekali kita jual, prosesnya ribet, ribet banget, iya, sekali kita jual ribet, kayaknya satu aja tuh, setahun aja kehitung, pakai jari, jual lah, jualan setahun, maka hitung, pakai jari, iya, apalagi, nah, makin dua tahun kemudian, udah mulai tuh, sedikit demi sedikit, ya, setahun udah mulai, lewatin lah, lima tahun, eh, maksudnya, setahun tuh, ya, kurang lebih adalah sekitar, lima sampai lapan, nah, tahun keduanya, itu, alhamdulillah tuh, responnya udah cukup, udah pada mulai-melek, oh, di sariah, mobil, di sariah mobil lido nih, sistemnya memang, eh, sangat beda sekali dengan sorum-sorum lain, karena kan di sariah mobil lido, itu enaknya gini, beli mobil di sini, kalau mobil bekas nabrak, pasti dikasih tahu, nggak mungkin mereka, eh, beli mobil, ada cacatnya nggak dikasih tahu, misalkan contoh bekas nabrak, pasti dikasih tahu, kadang-kadang gini, kita beli mobil nabrak ini, bukannya karena, kita beli, sengaja, tapi kadang-kadang menolong, menolong yang kayak gimana, menolongnya kita, kayak yang seperti yang di kejadian yang tadi, mobilnya, udah tidak sanggup membayar, sehingga, kita beli mobilnya, ternyata mobilnya bekas banjir, apa nabrak, tapi ini mobil, kita pastikan, masih layak pakai, bukannya, mobil yang sudah hancur parah, berinsek ya, kalau kayak gitu yang, yang kayak udah parah banget, kita nggak berani ambil, mungkin kayak apronnya, kena dikit, tapi mesinnya belum kena, tapi kita beli, tentunya harga menyesuaikan, tidak seperti harga normal, tapi alhamdulillah, sampai sejauh ini sih kita, walaupun kita kasih tahu cacatnya, minus-minusnya, alhamdulillah, itu masih bisa kita jual, dan kemudian, di sini, setiap pembelian mobil, di Saria Mobil Indo, itu ada garansinya, satu bulan, contoh misalkan, namanya kita jualan semakin banyak, pasti ada salah satu mobil, yang bermasalah, contoh, begitu kita baru kirim, tiba-tiba nih, kita udah cek, udah bagus, tiba-tiba, berapa minggu kemudian, tiba-tiba amit-amit cabang bayar, turun mesin, nah itu, customer tidak mengeluarkan ruang, spesial pun, itu kita yang cover, yang penting, belum melewati, satu bulan dari pengiriman, nah kemudian, apabila, setelah untuk membeli kendaraan di sini, apabila mau ngurusin, perpanjang pajak, biasanya, itu, kita bisa proses, meskipun, sekarang, pembelian mobil, sari amul bilindo, itu bukan hanya di Jabodetabek, tapi sampai, ke seluruh Indonesia, bahkan kita kemarin kirim, ke Porto Rico, Purwokerto, Portugal, Purwokerto, turun di Tegal, wah banyak deh, pokoknya, berang-berang makan berkat, rangkap pokoknya semua, bungkus, nah, kita juga sampai kirim kemarin ke Kalimantan, terusnya ke Timika, kita juga sempat kirim, ke Aceh, itu kita sudah kirim, nah, mereka kan bingung, kalau mau beli mobil di sini, nanti bayar pajaknya gimana, tenang, duduk manis, di Saria Mobilindo, itu ada biro jasanya, jadi tinggal, foto, tinggal kirim, pakai paket, itu tidak berhalangan, kenapa dari luar, mau belinya di sini, karena enaknya itu, minisnya dikasih tahu, barangnya, udah gitu ada jaminan, nah, kemudian, harganya pun, lebih murah, kalau di sana kan, bedanya, nama di sini, sekitar 20, sampai 20 jutaan ke atas, gitu, dan sepaknya juga, lebih menarik di sini, nah, setelah itu, kita juga di sini, ada bengkel, bengkel body and chart, apabila misalnya, untuk wilayah Jabodetabek, misalnya, mobilnya mengalami, accident, contoh, dia bisa benerin di sini, dengan cepat, nggak perlu nunggu, harus seminggu, dua minggu, ya insya Allah, kita kejarnya sebelum seminggu, itu, tergantung kerusakan, kalau kecil-kecil, bisa ditunggu, langsung beres, gitu, nah, untuk, bengkelnya juga kita ada di sini, jadi insya Allah, di sini, one stop shopping, jadi semua pelayan, ini kita bantu, dari dia mau jual, dari dia mau beli, maintenance, sampai dia mau jual lagi, insya Allah, kita tetap selalu bantu, kemudian marketing, dan promosinya gimana Pak, sama aja nih, terkenal juga seorang, oh youtuber, siap, jadi gini, fenomena yang terjadi, memang, sekarang kan, eranya destruction-nya, eranya perubahan, itu sangat cepat sekali, mungkin dulu kita, pemasaran dari koran, media platform, yang lainnya, gitu, nah, sekarang kan, udah mulai lagi, orang lebih cenderung, lebih seneng, nonton, nonton informasi itu, melalui YouTube, dibandingkan televisi, nah kebetulan, dengan eranya, perubahan sekarang, saya, menjualannya melalui YouTube, kita punya, kurang lebih, kita punya 5 platform, penjualan, yang pertama YouTube, yang kedua TikTok, IG, di Facebook, fanpage-nya, sampai ke snack video, kita semua, dan kita juga, alhamdulillah, sudah banyak yang endorse nih, bukan cuma saya jualan mobil bekas, tapi, di sini juga bisa bantu, teman-teman, yang mau jualan, mobil barunya, dan mobil bekas, saya minta di endorse ya, alhamdulillah, sampai sejauh ini, kita sangat, ya, karena begini ya, sebaik-baiknya manusia, adalah, yang bermanfaat, bagi orang banyak, nah, alhamdulillah, syariah mobil ini, sudah banyak membantu, showroom-showroom, mobil baru, mobil bekas, yang kita bantu, untuk jualin, produk-produknya, di bidang, di platform, syariah mobil ini, infonya, Bang Haji, konsen ya, untuk media, bahkan, sudah menyiapkan, tim khusus, atau, bahkan, kantor khusus, untuk media, siap, alhamdulillah, kita semua, untuk fasilitas, semua, untuk media, itu, kita sudah, fasilitasin semua, dari, kantornya, operasionalnya, bahkan, perangkat-perangnya, juga kita, memang, sudah siapkan, jauh-jauh hari, artinya, ya insya Allah, kedepannya, syariah mobil ini, lebih baik, cepat improvement, sama keadaan, gitu, kalau sekarang, di showroom, syariah mobil ini, stok mobil, bisa sampai berapa, dulu berapa, awal berdiri, sekarang, sudah sampai berapa, bisa nonton mobil bekas, oke, baik, terima kasih, kalau dulu, syariah mobil ini, itu, cuma di, muat satu mobil doang, satu mobil, iya, dulu ke Pak Soto, iya, iya, kita, dia kan, cuma satu mobil, karena, kita mau beli, ini, akhirnya kita geseran, dari satu mobil, alhamdulillah, sekarang, sudah mencapai, kurang lebih, lima puluhan, itu stoknya, lima pul sampai, enam puluh lah, kurang lebih, alhamdulillah, itu artinya, customer, alhamdulillah, customer, banyak, yang mempercaya, yang membeli mobil, di Sariah mobil ini, oh, sebelumnya, waduh, itu tuh, berdarah banget tuh, dari rurus sekolah, tuh, saya kerja di, jadi, pembokat, pembantu dirumah, di rumah, seorang satu pejabat, ya, saya gak ngarepin, apa-apa kerja di situ, yang penting, saya bisa, mendaftarkan ke PNS, singkat cerita, saya mengabdi, sama beliau, kurang lebih, CSX, sekitar, 7 tahun ya, akhirnya, cita-cita saya, tidak, 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 tidak dapat, akhirnya saya naik kelas, dari pembantu, jadi, security, dari security, jadi, supir, driver, akhirnya saya, karena, di situ, ya, menurut saya, untuk prospeknya, agak sedikit kurang, akhirnya saya, naik kelas tuh, jadi satpam, di salah satu bank, tapi, gak lama, karena, untuk, saya mau cari kerja, yang bekerja, sambil kuliah, gitu, itu saya cari, akhirnya saya dapat, karena saya baru bisa, buah mobil, saya nekatin, ngelamat, di salah satu station city, ya, di daerah TDR, itu saya jadi driver, di situ, saya bisa, alhamdulillah, bekerja, sambil kuliah, bukannya kuliah, sambil kerja, tapi bekerja sambil kuliah, akhirnya saya, alhamdulillah tuh, lulus, mau lulus, mau ngelamar, jadi staffnya, tapi katanya, kalau dari, driver, harus keluar dulu, baru ngelamar, wah, daripada itu, wah, saya kayaknya kurang, tapi di dalam itu, uniknya, saya bikin kooperasi, kooperasi simpan pinjam, uangnya, saya modal itu, waktu itu, modal, dari uang kuliah, saya kuliah, saya gak bayar-bayarin, saya buat modal, akhirnya saya, beli barang, saya jual, alhamdulillah, beli apa lah, pokoknya, palu gak ada, apa yang lo mau, gue ada, iya, pokoknya gitu, waktu itu, palu gak ada, belum ada kayak sekarang, sekarang kan udah viral, kalau dulu, masih dikit banget, palu gak ada, apa tuh, apa yang lo mau, gue ada, pokoknya, harganya sekian, gue bisa beli, tapi nanti kita, minta lebihan ya, contoh, saya beli handphone Nokia, harganya waktu itu kan, 125, kalau misalnya, saya jualnya 150, ini saya beli sekian, saya jualnya sekian ya, iya, bayarnya dicicil, alhamdulillah, dari situ, saya bisa beli rumah, walaupun beli dikit, nikah, pakai uang sendiri, dari situ tuh, pas mau kuliah, pas ululia lulus, S1, saya kuliah pakai uang sendiri, semua, dari hasil itu tuh, jualan itu, nah, saya pikir, waktu saya jualan handphone, helm, pokoknya peralatan, itu lah ya, yang apa yang kita mau, itu saya bisa beli rumah, apalagi saya jualan yang harganya, 100 juta ya, akhirnya saya kepikiran, jualan mobil, nah, saya langsung kerja ke, saya ngelamar di, otomotif, selalu salah satu, ini, sejuki ponder pindah, jadi, saya ngelamar jadi sales, nah, tapi gak lama, kurang lebih sekitar, 6 bulan, karena ada sedikit, miskomunikasi, akhirnya saya resign, pindah lagi ke, peninbank, di satu-satu, pembiayaan leasing, dari, dari pembiayaan leasing, peninbank, akhirnya saya, resign lagi, pindah ke, Adira, Finance, saya dapat kurang lebih, 6 bulan, dari situ saya resign lagi, pindah ke, My Bank, nah, dari situ kebetulan saya, sambil kuliah lagi, telusin, dari S1, saya lanjutin ke S2, di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, saya ngambil manajemen pemasaran, nah, sambil jalan, sambil kuliah, nah, setelah dari situ, saya banyak belajar tuh, tentang industri otomotif, karena, S1 saya itu, ngambilnya, jurusan, manajemen pemasaran, cara memasarkan mobil, di daerah, di Jakarta Selatan, sama Tanggrang, kenapa Tanggrang, lebih banyak jualannya, daripada Jakarta Selatan, akhirnya saya hijrah tuh, dari Jakarta Selatan, pindah ke Tanggrang, nah, dari sana, saya belajar lagi, jadi, saya kebetulan, belajarnya, karena saya, bekerja sambil, belajar, saya gak mencari uang, semata-mata, tapi bener-bener, kira-kira, ini, kayaknya, suatu saat, saya akan punya, saya gak kebiasaan, kayak orang kerja lah, jadi, saya riset, saya riset, saya teliti, saya amati, saya tiru, nah, dari situ, saya kembangin, kurang lebih, 10 tahunan ya, karena kan, S1 nya di otomotif, S2 di otomotif, nah, pas saya masih lanjut, di My Bank, akhirnya, saya, pindah, ke salah satu, industri otomotif, di Astra, di, Auto 2000, dari situ, saya banyak, berkembang, improvement, lumayan lah, jadi, sangat, luar biasa, Astra tuh, memang luar biasa lah, pokoknya, naik pesawat, pokorontalo, Astra gitu loh, pokoknya keren, dari situ, saya punya kepola, cara berbisnis, dari situ, saya kebangun, karakter bisnis saya, Alhamdulillah, disitulah, S2 saya, saya ngambil wisuda, pas, setelah, lulus, jadi, saya rangkumin, dari, pekerjaan saya, dari Sujuki, sampai ke, Astra untuk 2000, akhirnya, saya kesimpulan, saya akan, saya akan mendirikan, satu, industri, jual beli mobil, yang waktu itu, belum ada, sistem yang seperti ini, akhirnya, saya menciptakan lah, dapat ide-ide, oh, Sariah Mobil Indo, satu-satunya di Indonesia, karena saya, disini, menciptakan, satu sistem, yang memang, di showroom, masih jarang sekali, mungkin gak ada, yang seperti ini, yang insyaallah, bagi netizen, customer, yang ingin belajar, beli mobil, secara syariah, insyaallah, syariah menyebatani, untuk karakter, di selegit, di selegit, di selegit, yang ingin belajar, di selegit, Terima kasih telah menonton!